Pemerintah hari Kamis ini, maksud kami hari Rabu ini merupakan hari terakhir sosialisasi perlakuan kebijakan ganjil genap terhadap kendaraan di Jakarta. Namun masih banyak ditemukan pelanggaran hingga hari ini. Dan mulai besok atau hari Kamis besok akan diberlakukan denda 500 ribu rupiah bagi pelanggaran. Pemprov DKI kembali memperlakukan aturan ganjil genap dengan melakukan sosialisasi sejak Senin 3 Agustus. Meski hari ini merupakan hari terakhir sosialisasi, namun sejumlah pelanggaran terjadi di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Di tanggal ganjil, sejumlah kendaraan berplat nomor genap tetap nekat melintasi jalan Tomang. Padahal jalan Tomang termasuk ruas jalan yang diberlakukan aturan ganjil genap. Pengemudi pun mengaku mengetahui pemberlakuan kembali aturan ganjil genap di 25 ruas jalan mulai Kamis 6 Agustus. Tukup komunikatif sehingga saya sadar bahwa besok tanggal 6 itu mulai berlaku yang namanya ganjil genap. Seperti itu. Ya karena memang ada ketentuan yang kita harus patuhi mbak. Sudah tahu tapi kan mulainya hari Kamis. Dari yang saya dengar sih memang sangat diperlukan untuk membatasi salah satunya. Terutama di PSBB ini. Pergub nomor 88 tahun 2019 tentang perubahan atas pergub nomor 155 tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Dalam pergub ini mengatur kendaraan yang bisa melalui 25 ruas jalan berdasarkan plat nomor dan tanggal. Selama masa PSBB, aturan ganjil genap ditiadakan. Namun aturan ganjil genap kembali diberlakukan Senin lalu dengan masa sosialisasi hingga Rabu. Dan mulai Kamis, pelanggar akan dikenakan sanksi. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Gilang Ramadan, Ainyus. Melaporkan.